hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah mungkin yang gak pernah ngeliatin channel ini kayaknya baru kali ini ya gua festival ya sebenernya sih gua pengen pengen bikin video kayak gini karena emang ada yang pengen mau gua bahas ya mungkin kalau buat voregen atau yang dari channel luar ya atau yang emang subscribe nya dari bukan orang sini ya mungkin nanti gua bakal menyampaikan inti sari atau apa maksud video ini dalam bahasa Inggris ya so in this video I will not fully use native English ya emang karena dasarnya kan gua emang orang lokal sih ini juga ya jadi paling yang buat orang bule for voregen maybe I will use English sentence not too much but I make sure I'm getting the point of in this video ya jadi gua pengennya video ini langsung paham gitu jadi maksudnya ini apa sih biar gua banyakkan nanya ntar ya oke gak perlu pakai lama ya jadi yang liat ini sekarang ya ini beneran nama gua aslinya itu emang Rifqi Ristira ya kalau yang perhatiin channelnya detail banget tuh pasti udah tau ya nah mungkin gak usah ini udah pake lama gua juga search sekali ya di YouTube gue ya oke oh ya gua nggak akan bahas mengenai apa namanya ya mengenai modding driver ya karena konteks kita ini lebih ke general ya nah disini kan mungkin di nah disini ada nih dua link lainnya kalau misalnya yang paham ya kalau yang paham maksudnya di dalam latihan tahu seluruh gua tuh aslinya siapa nah oke lanjutannya nah saudara di sini as ini proyekan kayak gini nih nih website sama rajin aja ini kalau yang ini memang owner yang bikin ya sih lebih bagus ya orangnya orang Semedang kalau mau tahu tapi kalau yang ini nih your website gue bikin ya jadi Hai itu sekedar intro singkatnya ya Nah sekarang kita bahas ke main topiknya jadi apa sih yang mau lu bahas hari ini ya what is what you want to talk about in this video ya jadi maksudnya mau bahas apa disini jadi sebenernya disini mau bahas general aja lebih ke spek PC yang gua pake ya jadi dalam artinya bang kok lu bisa sih dapet PC spek kayak gitu tapi aman gitu dipake nah jadi topik utamanya itu kita pengen bahas eh PC nya ini kok bisa dipake di gua aman nah mungkin kan orang bilang ya ah mungkin orangnya udah paham kali gitu cuma mungkin gua bakal coba break dan satu persatu dari konteks tersebut ya jadi sebenernya kalau spek gua nggak jauh-jauh sih dari ini ya nih gua pake ini aja oke mdradian lebih cepet nah ini spek gua ya kalau mau liat kita eh gua pakenya mdradian RX 6700 ini sebenernya 6700 ya kalau lu lihat di GPU saat gua ya ini GPU Caps maksudnya ya sorry GPU Caps you work nah ini lu bisa lihat nih ah ini dia nggak bakal nge-fake ini asli dia karena baca asik nah jadi GPU yang gua pake 6700 XT terus untuk prosesornya MD Ryzen 7 5700 X nah ini sebenernya udah gua co ya maksudnya udah gua tuning sedemikian lupa ya enggak terlalu mentok banget maksudnya ya dia maksimal defaultnya lah lebih tepatnya oh ya untuk RAM gua pake tempat gigabyte ya untuk RAM nya itu bentar gua caranya oke sip oh infonya nih gua akses jadi ini kalau lu bahas itu cek gua dulu nanti baru ke indies harinya ya nah ini spek yang gua pake ya tuh lu bisa lihat RAM nya pake vcolor ini bulan kemarin ya bulan Maret gua baru upgrade dari 32 GB punyanya tim tekrit ya ke apa vcolor 64 GB nah mungkin ada yang nanya Bang lu kenapa ngambil RAM nya gede banget sih Bang padahal 32 GB cukup sebenernya satu faktor budget ya faktor budget emang gua emang ada budget buat gua udah beli memori ini terus kedua eh for unknown reason ya kayaknya udah punya feeling kalau kedepannya ya mungkin walaupun emang gua jalan-jalan ngonten di YouTube paling nih 64 GB kepake pasti ya udah udah pilih bakal kepake jadi gua udah ancang-ancang dari kemarin ngisiin duit buat beli barang 64 GB ini konfigurasinya dua kali 32 GB ya karena mana buat gua suatu cuma dua doang ya Oh ya ini kebetulan RAM nya kan aslinya kan timingnya XMP nya ya 18 22 22 42 tapi karena udah gua over kalau hasilnya sebenarnya kalau mau gua lihat lebih detail lagi bisa di Zen timing kayaknya dah berlupa Ayan ini ya di Zen timing ya di Zen timing yang kita buka ya Hai alatik Oke nah ini hasil pikirnya nih stabil gak stabil gue udah gua tes cuma aku lupa waktu itu setting timing berapa ya enggak gua coba screenshot dulu ya Hai baik ya Hai nah ini hasil cuma mungkin ada yang agak meleset dikit ya setelah gua gua saya scale-down dulu biar pas sama Zen timing sekarang Oke bisa dulu compare ya ini bisa dulu compare side-by-side ya sebenarnya timing yang gua pakai ini enggak terlalu ketat-ketat banget ya mungkin polen gue yang buka ya enggak sebenarnya basicnya kalau emang kalau mau overclocking RAM itu lu moment XMP pun ada rule yang beraku yaitu penambahan di vidim ya 1,38 volt ya Oke nah disini mulai intip poinnya ya so in this in this my system I mean I'm using a V color V color V color V color V color technology kalau if I not mistaken the type is Skywalker plus 2 x 32 GB so I want to conclude if you you want to do small overclocking even with XMP preset like this ya you should mass at least bump the voltage a little bit jadi kalau emang lu mau overclocking walaupun cuma modal XMP XMP ini tetap hitungan overclocking ya itu tetap lu ada harus dibump dikit memori nya ya karena kalau yang gua lihat ya dari pantauan gua sejauh ini kalau misalnya pakai standar XMP ini dia peluangnya 50-50 dulu dah mati ya dia tuh bisa work bisa enggak kok bisa gitu Bang Iya bisa karena emang logikanya gini emang SMP itu kan dia validasi dari vendornya ya untuk memastikan memori nya bisa jalan sistem mereka tanpa ada kendala cuma ya jadi masalah ya kita kan enggak tahu orang ini pakai prosesor apa gitu terus kalau kitnya udah tetap disana kan mungkin masih bisa membantu lah ya misalnya kayak ini V color ya udah enggak ada misalnya Cuma kan disini kan enggak ada speknya enggak ada di CVL listnya ya maksudnya kalau disitu cuma ini masalah prosesor kan beda-beda yang pakai Iya jadi ini dia masalah gitu kadang-kadang jemita 1,35 mau ada dinaikin dikit baru mau maksudnya damatin stabil udah masih masih kurang stabil kalau itu kalau untuk memori so if you have if you don't like to itu ya oke itu adalah auto-out of topik ya sebenarnya ya jadi gitu kalau untuk memori so if you have if you don't like to overclock your memory timing further like this you can use XMP but make sure you need to bump up the voltage a bit ya kalau kalkulasinya menurut gua ya misal contoh tadi 1,35 berarti lu naikin aja 0 tambahin 0,01 standarnya sih segini ya karena kenapa karena kalau di tiap hubungan beda-beda ya ada yang bisa 0,001 juga bisa kayak gini bisa tapi ini jarang kayaknya mau mahal kayak gini oh ya mahal jadi karena dia hasilnya kalau enggak 1,36 sampai 1,37 udah ini biasanya kalau mau main XMP dong segini udah cukup banget kecuali kalau situ mainin di primary timing itu baru lagi ceritanya making 1,38 paling minim banget gitu ya that's it so it is a good for RAM overclocking with XMP only ya make sure you bump voltage at least between 1.36 and to 1.37 volt ya at least but if you want to tighten the timings I mean not too much at least bump it to 1.38 volt ya I think this is a fine for general user who doesn't like to tinker I mean over fine-tuning RAM even furthermore ya or I mean if you do not have much time to do overclocking things such as RAM overclocking like ya oke ya itu ya untuk RAM ya Nah sekarang kita bahas lanjut ke motherboard nah mungkin ada yang nanya nih bangun modem motherboard B450M ya bukannya harus pakai B550M jadi sebenernya gue dulu tuh beli motherboard B450M gaming itu saat waktu masih pakai 3400G nggak tahu masih ada gambar atau enggak kalau kalau emang ada nih harusnya udah posting ya di sini ya dulu tuh masih 3400G kalau yang ngikutin dari awal pasti tahu ya maksudnya namanya ngikutin channel YouTube gue ya dari awal masih pakai 3400B450M gaming nah abis itu belum lama kayaknya tahun 2000 tahun kemarin kalau nggak salah langsung gue upgrade seharga 3500x dapet di price seharga 3,2 juta kalau konversi ke dollar itu paling jatuhnya sekitar 160 dollar ya ya so I have a gigabyte B4450M gaming which is before from AMD Ryzen 5 3400G I mean the APU series before I upgraded to my processor to AMD Ryzen 7 5700X ya jadi kalau emang ditanya motherboard yang bapuk ya jelas ini udah bener-bener mentoknya nih buat 5200X ya gue enggak belum belum tahu kalau dipakai 5800X 3D cuma kalau gue lihat dari behaviornya motherboard sendiri ini dari tingkah apa dari gimana nih responnya dia agak enggak berat sih maksudnya berat latihan gimana ah nah nih lu bisa lihat kan ada PBU Max 4750 ya nah kadang-kadang dia kalau udah PBU Max kayak gini nih dia kalau udah mentok kadang dia suka ngedrop ke 3300 atau 3,3 3 GHz ya jadi sekurang lebih segitu speednya ya itu sebenarnya sih yang mengganggu enggak juga karena gue tahu dia ada limiter limiternya tuh biasanya di kalau di motherboard kita biasanya bilangnya di EDC atau TDC MDTDC nah ya kurang lebih gini gue nyari gambar doang karena buat referensi ya nah nih ini kurang lebih kayak gini nih TDC ama oh bentar gua linknya kayaknya enggak kabel keliatan banget ya hahaha gue kecelin dulu deh biar enak nah kayak gini kan enak open-endnya yuk nah kurang lebih kayak gini jadi dia basicnya ada PPT ada EDC mau voltase padahal di EDC itu bawaan mobil biasanya nah motherboard gue tuh nge-limit kalau kalau gue nggak salah tebak sekitar di 100 Ampere nah karena dia base clocknya ini PBU Max 4750 ini dia minta nya di atas 100 Ampere jadi ketahan dong otomatis gitu jadi ya pas nahan ke part ke berusaha buat nge-boost ke 4750 ini kadang suka gagal jadi total nge-drug ke 3,1 karena pro mekanisme proteksi dari Ampere limitnya gitu ada berkata power limit yang bisa diberikan dari motherboard gitu jadi enggak perlu soal TDP enggak TDP gua mau mampu mampu kalau secara capability motherboard mampu tapi secara base spec VRM nya ini ketika ngelihat 4750 mhz ini boostnya ya PBU nya yang ngedrop pasti ke 3,1 itu tapi jarang banget ya maksudnya maksudnya kalau jarangnya itu di game enggak sampai segitunya tuh biasanya kalau di stress test kayak fire extract eh enggak 3D Mark maksudnya gitu 3D Mark atau Cinebench nah itu baru kerasa disitu tapi kalau buat kayak gaming gitu enggak enggak gitu segini luar signifikan makanya petik stabil gitu oke itu udah CPU nya metode bernya udah RAM nya udah sekarang yuk yuk nah kenapa gua lebih milih pakai AMD Ration ya enggak gitu alasan utama gua milih AMD karena emang dulu intern yang presto performance sama gua enggak peduli sama ray tracing-tracingan sih ya karena lu bisa lihat sendiri lu untuk kelihat list gamingnya ya misalnya gua hide semua dulu sebetulnya pengen apa Windows desk klik klik Windows sama D sih gampang ya tapi kayak gini nah bisa lu lihat ada game nah ini dia ada gua main Project RD sebenernya sih jarang ya gua main PB juga main terus habis itu oh ya nih kayak gini nih CS2 ini forcebit hit forcebit yang yang berumah belas ya terus habis itu gerismo juga ada gua lu gamenya banyak cuma yang sering gua mainnya sih itu itu aja ya nah kebetulan gua enggak terlalu fanatik buat sama ray tracing ya ini sebenernya kalau ray tracing ini sebenernya masalah pribadi juga ya dalam artian lu mau suka atau enggak sih ya terserah enggak apa-apa dalam artian lu nggak usah denger apa kuning orang kalau misalnya lu harus pakai ray tracing atau gini enggak nggak juga yang penting rumus gua tuh satu kalau emang capable ya gua pakai tapi kalau enggak ya gitu so this is a reason why I choose RX 7700 XT ya because generally speaking I rarely use it for gaming or even heavy editing that means kuda-kuda jadi maksudnya ya mungkin salah satu yang gua bikin concern juga kan mungkin ada bilang oh kalau editing harus pakai kuda nah cuma yang gua setelah gua observasi jauh-jauh hari ternyata gua bisa apa namanya bisa bertahan tanpa kalau mahiguda walaupun gua tahu emang kalau yang pakai kuda itu kayak dmvd ya itu kenceng gua enggak enggak apa namanya enggak 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 bakal menafik ya luar kata gua akuin emang yang punya mpd kuda itu kenceng masih cuma cuma dalam artian gini ah selagi emang masih pakai yang dia masih cukup bad editing ya apa-apa walaupun memang ada isu yang gak perlu segala macem toh gua juga gak pernah pakai driver orinya amd sama saya malah pakai driver komunitas terus kalau di tepatnya ya jadi xxd a makanya berjudul seks ini udah jalan kayaknya udah udah lebih setahun nih kan bulan beli pembeliannya masa bulan akhir-akhir bulan Desember cuma tahun kemarin kalau gua nggak salah ingat tahun 2022 bulan Desember nah itu udah gua ganti bis itu jika tiga bulan langsung pro processor gitu itu sih di kalau dibilang pakai nomornya 200 xd buat editing basic atau yang enggak kompes-kompes kamu cukup-cukup aja nih kalau emang udah nggak percaya tinggal gua tunjukin aja nih ada prinsip bisa Hai tak lama emang enggak karena emang dia butuh SSD juga nih gua masih pakai Windows nya di ssd di ssd jadi wajar kalau emang masih nah ini nah ini ada pokoknya seperti kan gua juga yang dari sebelumnya ya gua ngomongnya sebilal banyak paling gua cuma fokus ke ininya aja ya ke referensi rendering ya kita gua lupa dimana oh iya nih nah dia kan masih pakai OpenCL ya nah so far so far yang gua analisa sejauh ini enggak ini DaVinci Resolve masih demen pakai OpenCL ya bukan berarti OpenCL itu jelek enggak karena yang gua lihat ya gua lihat dari perkembangan OpenCL sendiri nyata DaVinci Resolve itu punya OpenCL yang bisa gua bilang enggak enggak apa namanya enggak main-main dan berarti mereka bener-bener tetap mempertahankan legasi GPU processing atau hardware sel atau OpenCL ini ya kalau emang lu lihat ke Adobe kalau ada juga nggak terlalu sehingga terlalu serius ya tapi kalau daVinci ini masih biasa serius ya walaupun emang ini fitur OpenCL udah sementok-mentoknya jadi ini tergantung developer yang membangin juga nah tapi gua tetap salut karena dia masih memberikan opsi OpenCL jadi ini buat AMD ini betul-betul bitwin ya sebenarnya sih sebenarnya bisa pakai SSD udah cuma gua belum belum coba ya karena masih bukan-bukan-bukan yang mau nyoba agak bagus juga nyoba gitu oke so in the end I choose 6700 XT GPU because I don't think I need something faster like CUDA ya I mean I still able to do some editing like this without needing faster encoding like CUDA or NFC encoder to perform faster hardware selater ya itu that's the main reason why I choose AMD jadi dalam arti gua gua nggak ada nyata gua nyelaku kumpulan kayak termasuk Nvidia Intel atau apa sebenarnya gua kalau gua berjujur ada nih foto satu gua sebenarnya juga mantan user Nvidia juga sih wapun Nvidia tiap dulu oke itu untuk GPU nya ya dan sekarang kita beralih ke storage ya nah ini storage ada empat sih yang gua pakai sekarang ya sebenarnya ada satu lagi cuma enggak enggak gua pakai karena colokan yang ada ya jadi ini main primary storage nya nah yang buat buat booting yang ini yang buat gaming ini yang alternatif buat backup kan di sini nih harddisk ya kalau udah kelihatannya ST2000 nih ST nih udah tebak si jet ini ya tipenya ya sama satu lagi ini Intel SSD nah mungkin terlihatnya agak aneh ya pakai konflik seperti kalau ada yang bilang aneh sih kebanganan juga ya ada di bilang 480 KMP SCC 500 KMP 1 Tera atau 240 nah kalau 240 ini gua masih itu wajar karena emang ninduhi bahan ya hibahan namanya nah dapet secondan juga itu kebayar nebus ya berapa ya 100ribuan lah waktu gitu terus ini untuk harddisk harddisknya emang pepet kalau beliannya buat nambahin backup storage ya 2 seconds sama kalau yang baru itu cuma ini sama ini nah kalau ini gua beli tahun kemarin terus belum naik sekarang katanya SSD naik kalau nggak salah 1 Tera udah tunggu 1 jutaan ya cuma ada 600-700 ribu udah dapet ya so the there are for there are for storage that are that has been used have been used by mine yeah which two of them is new I mean I buy it in new condition meanwhile the others are in second condition for harddisk and SSD Intel meanwhile Vigen SSD and PNY and VMA SSD masih are new model I mean I buy I buy it in new mint condition ya oke that's it jadi itu storagenya yang gua pake sebenarnya kalau dibilang cukup cukup nih sebenarnya kemarin ada BGM yang udah gua pindahin ke HDJ cuma belum gua hapus aja tapi ini segini menur gua masih cukup sih mengingat gua frekuensi main gamenya juga jarang jadi lu bisa lihat sendirilah aktivitas di channel YouTube gua tuh kalau lu mau lihat nggak terlalu sering banget paling gua kadang live stream buat ngetes encoder doang ya atau mau buat iseng doang kayak kemarin ngetes overlay ya gitu atau bikin content driver ya gitu aja sih oke itu untuk storagenya nah sekarang untuk yang yang terakhir sih ya ada banyak yang mau gua bahas ya cuma yang terakhir ini ini ke monitor yang gua pakai sekarang ya monitor yang gua pakai sekarang itu udah udah pakai ini ya udah pakai AOC ya udah ganti ke yang baru ini mananya monitor di kayak gini kita tahu Oh ya nggak bisa aku disini harus gini dia Hai harus dikos dulu udah bisnya tubuh gue hehehe Hai nah yang lu keluar Oke nanti speed nah ini kebutuhan tipennya dia AOC G27 G2 ST ya kita cari Hai Hai cari semua deh nah ini dia monitor kayaknya sekarang udah habis deh kayak monitor udah ya di jarang yang jual kalau kemarin ada stok baru tapi ditanyain kosong ini juga dapat monitor second harga hasilnya 4 juta cuma ini baru banget gue beli ya sekitar awal April kemarin ya ini dia pakai gingsi G-Sync Compatible ya ini G-Sync Compatible ini berarti damatin dia support freezing ya nih kalau lihat gue nyalain freezing ya ini jalan di native display 1440p ya beneran 1440p tuh nih gua gimana gue guys buat aku dengan refresh rate 170hz cuma sayangnya ini yang gue sayang satu doang kemarin gue coba manual pakai CRU ya Enggak dari sini sih customer solution sebenarnya mau bikin biar lebih pas apa namanya tuh yang kompresi gitu gue lupa kalau nggak salah itu namanya display di atas bukan hubungan DDC gua nggak lupa itu tadi udah berbocor lagi itu kemarin gue sempet-sempet apa namanya concern disitu ya karena emang tanya kan kalau compression-compression gitu ya katanya kan jadi kapabilitas monitor tuh dipertaruhkan karena bandwidthnya udah kebanyakan jadi nggak bisa dipertaruhkan akhirnya dikompres tuh gua lupa namanya istilahnya apa man tuh masih gua-gua inget inget banget sekarang gua lupa lagi so here is my new monitor sebenernya sih actually it is a second monitor ya I mean the Q27G2HD this is a 4HD gaming monitor ya gua sebenernya personally gua neliat juga ini dari beberapa review ya termasuk GTID ya dulu juga ada sekarang yang review nah so far ini menurut gue warnanya yang paling paling oke ya kalau gua compare sama monitor lama gua ya kalau lu tahu monitor lama gue yang biasanya gua bikin kontennya tuh kayak konten driver kemarin nah itu monitor lama gua ya masih 60hz ini cuma naik level juga refresher sama apa namanya panel resolutionnya ya kalau menurut gua sih so far warnanya emang akurat ya dalam artian dia jadi kan ini gua set 10 bit sebenernya gua set 10 bit ya asli 8 bit pakai FRC frame rate cycle jadi nah nanti dia dia kayak ngedip-ngedip gitu kalau apa namanya kalau dia ada frame ada cycle frame rate lah gitu apa namanya untuk karena frame rate cycle FRC namanya kalau gua nggak saya inget itu oke jadi itu kurang lebih monitor sensor basing-nya ya oke ini sebenernya kalau yang gua nggak tahu ini bener atau enggak katanya dibilang kalau yang geasing compatible itu udah pasti freezing compatible tapi gilirannya freezing katanya nggak bisa geasing compatible nah itu masih belum gua tahu nyari masih gua cari benarannya atau enggak ya karena gini segala sesuatu yang nggak gua tahu kebenaran gimana gua nggak mau tan-meta-meta dan ngeliatin oh kutuk cahaya gitu enggak tapi gini logikanya gini tapi kalau misalnya freezing freezing ya basis monitor udah freezing harusnya kan dia udah bisa geasing compatible juga loh nah nah ini yang gua dapet info yang dari jual monitor langsung ini soalnya katanya gitu kalau yang bilang geasing compatible itu bisa freezing juga tapi game freezing nggak bisa balik itu gua belum belum tahu maksudnya dapetnya bener-bener belum tahu bener atau enggaknya jadi enggak gua mau bilang oh itu beter enggak jadi gua masih abu-abu ya cuma yang penting ini freezing jalan alhamdulillah masih bisa dipakai lah ya gitu oke udah itu aja segera sih masih banyak kalau gua bahas mineral ya oh iya yang mau gua bahas speknya detailnya itu semua masih banyak cuma gua mau ngubuk-ngubuk aja disini bang lu kok bisa sih makin PC nggak pernah ada trouble mau memakai AMD lu tahu jadi kan AMD apa deh dikit-dikit driver teman apa segala macam apa memang karena modetnya yang bagus atau gimana Nah kalau untuk masalah ini sih jadi dia lebih tepatnya ya ini mixer gambarnya di sisi AMD juga ada tapi di sisi di sisi user-nya juga ada masih gini anggap aja nah ini bentar gua 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 mau ekspos setting Windows tapi ini enggak enggak sama sih gua pakai kontrol panel aja kali ya Hai sistem gua coba pakai aja dia akan langsung goreng-reng gue mau yang males langsung keluar jadi ya udah gua pakai WTV aja gua gitu ya Nah ini dia jadi sebenarnya gini ya permasalahan utama yang gua hadepin ketika makan ini tuh ya pertama tadi Hai jadi entah gua bukan enggak tahu ya terlebih-terlebih-terlebih gua waktu pertama assemble AMD gua emang bilang AMD ini belum emang belum belum sempurna banget ya kalau emang urusan stability atau apa segala macem ya tapi dalam tanda kutip bukan berarti gua nggak bisa sama kayak buat buat apa namanya buat buat dipakai area sama sekali maksudnya dimatian apa ya bener-bener unusable karena saking trouble yang banyak enggak enggak nyampe level itu nah yang orang tanya kan pasti di situ apa bisa bang Coba bang acet mau caranya gimana nah sebenarnya basicnya gue gini sih kita enggak tahu ya hari apes di kalender ya ya kan dimatian hari apes enggak bikin ke tanda di kalender kayak gini enggak ada kan di sini di sini enggak ada orang luar pas tanggal 1 tanggal 2 enggak enggak ada jadi simple logic yang gua tanemkan sejak awal gua demen nama komputer itu gini jadi kalau emang mau niat terakhir ya mulai mau niat terakhir sendiri atau emang mau bikin PC sendiri ya at least nah lu tahu dulu masalah pemahasannya jadi atau dimana ya nah cuma kan jadi masalah orang emang kan enggak mau hasil-hasil banyak trouble makanya kan ada pilihan opsi yang pakai Nvidia ada yang pakai yang udah jadi mesin dari rakitan sananya ya dari rakitan toko ada setelah macam ya maka itu agak terlalu jauh ya out of topic banget kita kan cuma mau bahas masalah yang terjadi di AMD aja ya itu kalau my suggestion ya kalau kalau emang lu mau nanya-nanya ke gua secara jujur udah matikan gua gimana caranya biar overcome trouble yang dipakai AMD sebenarnya tuh cuma satu ah gua cuma maslin aja kalau gua pakai Windows yang apa namanya Windows bawaan dari Microsoft langsung ya kan ada tuh yang dari bisa gua ngambil dari upedam juga ya tapi gua nggak tahu bener atau enggak katanya ada yang bilang eh oh salah ini ya gua lupa soalnya websitenya apa ah darah coba gua ngomongin dulu ya ada yang bilang katanya upedam itu berafiliasi sama orang usia ah itu kayaknya udah terlalu apa namanya udah terlalu jauh banget tuh matpolitik waduh loh gua enggak enggak terlalu kere masalah yang gitu-tuan ya justru yang gua yang jadi masalahin ya di website manapun kalau misalnya dia ngasih apa namanya nih kayak ini nih ISO Windows kayak gini nih kalau misalnya dia terlalu strict dalam artian lu lihat nih dia kayak gini nih ada minimal ada fuck ya ini kan banyak tuh Hai di kan kita tadi di tahu nih katanya dia upedam tuh bener-bener bukan hosting dari Microsoft nah ini kan kita lihat di paketnya udah jelas nih we don't have any trusted mirror other no visual set are hostile feature of knowledge nor authorization nah jadi ini jadi ini website bukan murni dari Microsoft langsung cuma jadi masalah gua tuh selalu download dari sini ya ada yang bilang ini jadi masalah juga cuma kalau menurut gua udah lah terapas aja maksudnya mati oleh emang misalnya mereka bener-bener mempercaya apa udah bener-bener maksudnya bener-bener lu emang berdispair tinggal ada pilihan lain selain modul yang betul dimana ya nggak apa-apa yang penting lu tahu satu yang penting website-nya nggak terlalu ibarat kata nggak sketchy kalau boleh dari luke sih emang nggak nggak sketchy banget ya maksudnya matian kalau lu nilai nilai ya nilai sendiri ya kalau menurutku sendiri ini nggak terlalu sketchy banget jadi ya gue bisa dulu disini aja udah nggak pernah ada masalah apa segala macam wau pun emang ada yang pro kontra masalah download di webbedam tuh bukan dari Windows update kan udah jelas dia bukan nih kita berhati dengan Microsoft Office udah jelas pasti yang bukan di paket pun juga udah udah segambangin gitu Oke jadi gitu aja ya itu yang pertama kalau masalah OS ya ya terus yang kedua nah kita nggak tahu nih karena kalau download kita nih pede wah internet kenceng nih orang sekarang butuh internet kenceng ya gue internet kenceng banget apa segitu nah kita nggak tahu kalau kadang-kadang mirrornya tuh suka broken contoh olasi simpel misalnya gue contoh download driver mode disini ya nih ada release pola SPG Navi ini karena mau gue pakai Navi nah disini kan ada nih kadang kita klik ya kita klik ya contoh ya nah ini ada problem downloading nih buat kalian dulu deh nah disini kan ada tuh problem downloading ini fungsinya buat apa biasanya kalau misalnya lu di download misalnya download terus nih file-nya sama tapi tetep tapi tetep error dan mati-nya dapat dapat file-nya error mulu dipakai bisa bisa di install bisa tapi enggak tuanya buat error di kemudian hari nah gue harus coba pakai yang kayak gini fitur problem downloading misalnya contoh gede server yang deket misalnya orang berpulau Singapura tapi gue biasanya sih makanya pakai Taipei Taiwan ya kalau emang kalau dengan driver kayak gini nih karena kan enggak semua orang tahu ya emang enggak cuma ini buat edukasi aja jadi kalau mau download pastiin dia ada opsi buat problem yang bagus downloading kadang-kadang kalau dari sini bisa ngefix downloadnya rusak tadi jadi ibar kata dia kan satu kali dipercabangin ke semua hosting ya Nah itu kita enggak tahu mana integritasnya bagus atau enggak Nah kalau misalnya download yang download tapi nggak lihat ini kalau dapatnya bagus nggak apa-apa maksudnya maksudnya integrasinya integritasnya oke langsung pasang besoknya nggak ada masalah udah aman ya aman berarti kalau misalnya error ya udah tuh cari apa mirror yang lain yang menurut lu dekat dari tempat lu aja misalnya gue di Indonesia nih ya udah lebih sampai Singapura kalau Hongkong jauhan lah ya kayaknya Taipei Taiwan ini Taipei sebenarnya jauh sih kalau dua cuma enggak tahu kenapa emang akhirnya gue juga bisa di sini tuh lebih integritasnya lebih aman ya maksudnya jarang ada error kalau misalnya modul driver khusus kayak gini jadi gitu oke itu yang kedua ya jadi walaupun lu udah download Windowsnya benar terus enggak taunya mirrornya rusak ya langsung broken pasti itu udah kena semua tuh itu yang kedua yang ketiga sekarang Oke yang ketiga sekarang mengenai masalah kayak debuting atau kayak modding modding stuff gitu atau kayak yang biasa lah Windows Ghost Spectre atau apa sebenarnya kalau lu lihat muka gua juga agak panas juga sih bahas tapi demi biar demi user kena tahu semua ya ya udah gini caranya jadi gini sebenernya gua dulu juga mantan user Ghost Spectre ya gua lupa gua bukan lupa sih inget terakhir tuh pake yang 21H2 invasive pro ya kalau udah dulu kan ada kompensi overclocking ya yang dimana emang sistem harus di push limit juga pernah ikut sayang gua masuk waktu itu top 10 ya berikutnya diminta top 5 jadi kalah gua jadi itu kalau pakai Windows Ghost Spectre itu kalau buat benchmarking itu enggak papa sebenernya sih enggak masalah kenapa kalau gua bisa berani bilang lagi itu karena kan kalau benchmarking terakhir kan dia butuh sistem yang dematen enggak ada kayak staff-staff kayak gini nih nih kayak kebanyakan apa running background apps apa segala macem ya jadi fokus on benchmark doang buat meres pokumos habis-habisnya tuh gua agree kalau emang pakai ke Windows mode kayak gitu tapi kalau buat generalis kayak gini nih tadi lu lihat ada staff da Vinci apa segala macem gua nggak berani nggak berani karena gua udah pernah ngebuain itu daily buat Ghost Spectre juga tapi enggak enggak nyampe sebulan wah ampar-ampar sistem gue tuh kayaknya gua sampai dua kali nginstal ulang pusing juga emang walaupun gua emang ya itu kan lagi di hiburan ya tapi kan namanya orang di hiburan pengennya kan nyantai ya main komputer udah nggak ada terbawa segala macem eh malah disuruh benerin nginstalin Windows TV kan nggak ada trouble gitu doang nah itu yang yang nggak senang dari Windows buat sebenernya kalau emang kalau personal gue sendiri sih gue nggak mau nyaratin buat user-user yang enggak biasa tech savvy kayak gitu ya tapi kalau yang beneran paham pun buat gue tekanin juga jangan coba-coba buat nyanyi ke orang-orang karena apa karena mereka enggak tahu diberkata mereka enggak tahu mana file yang bener maksudnya ya beneran emang dari original modernya itu sendiri atau enggak kayak gini misalkan Radon ID ini karena emang udah jelas ya file-nya langsung posting dari AMD terus kita mod sedemilikan rupa biar identik sama driver only-nya langsung posting ke sini gitu langsung posting ke sini ini contohnya gitu pokoknya kenapa ada yang rewel ah ini mande udah rumput nggak bisa buat Windows mod mending Windows mod Windows aja di mod itu nah itu yang gua nggak senang di situ karena gini kita kan kalau testpad biasa pakai Windows normal ya cuma sekarang kita pakai testpad pakai Windows semua kira-kira masalah bakal keselesaian enggak enggak dong kenapa karena kan pre-requirement-nya atau kebutuhan atau sistem minimum yang dimintakan Windows normal ya eh berkat yang kita pakai hari ini nih kayak Windows normal nih Windows Windows build-build umum lah itu LTSC termasuk interface apa segala macam bukannya modet kayak kospektor apa segala macam nah gilirnya tidak ada trouble kalau orang-orang ke mati kita juga gitu kan yang paling ngeselin di situ kalau masalah Windows kayak gini itu yang bikin gua enggak senang kalau benar-benar sih lebih tepatnya gua agak kurang senang kalau ada orang yang nyarangin Windows mod secara belak-belakkan tapi tapi lepas tangan gitu aja udah ada bidang yang seling udah kabur cabut gitu kalau Windows normal Windows yang normal kayak build-build nomor lagi itu mah nggak apa-apa gua sayangin gua cabut nggak apa-apa karena emang gua udah tahu kan isinya damat yang itu tuh kenapa gue ngerasain poinnya seorang yang nyaman begitu tapi kalau kayak Windows mod gitu kalau buat siri tanggung jawab malas juga karena apa karena kan secara nggak langsung kita kalau nyalain orang misal buat beli ini segala macam kan ngasih file-nya apa-apa macam kan ya emang itu sebenarnya tanggung jawab bisa cuma ada separaunya ada tentang tanggung jawab di kita sendiri juga gitu jadi kalau ada trouble apa segala macem kan kita juga ngerasain waduh mau ke Windows mod jadi gigi tuh habis tahu-tahu gitu mah besok gua usah-busah nggak gitu tuh kenapa gua nggak terlalu suka kalau pakai Windows mod buat harian walaupun ada yang ding-heal juga katanya ngapain pake driver mode tapi win-win dengan Windows mod kalian gue pengen ketahuan kan kayak gitu tapi itu lah ya itu emang ngeranen gua paling halus sebenarnya kalau mau gua bikin kasar mau bisa aja tapi kan nggak mungkin lah ya kayak gitu ya oke dan itu yang ketiga ya oke jadi tuh suming up there are three reason why some people still ask me about how to there are three advice from me ya who asked how do you get your system stable I mean you can literally use it for 24 hours without without establishing issue even with imd system yeah that's reasonable the first thing is uh i should make sure uh i download uh karena uh this is basic uh from operating system ya either you use windows or linux you should make sure uh that is a trusted file set ya i mean uh even if there is a corrupt even there is uh you get a corruption you still able to get it from another mirror and the second option make sure uh make sure uh the windows OS or i mean everything operating system you you have to go to have good integrity so it doesn't break your system i mean uh not entirely i mean uh just focus on the box non-box i mean the non-box they are they have listed on their website ya jadi maksudnya kalau emang windowsnya eh kalau emang sistem nggak bermasalah pasti kan bug-bucknya kan nggak jauh dari ke non-list ke non-buck list ya itu yang tadi yang gue mention maksudnya nomor 2 jadi maksudnya perfect stable itu sebenernya nggak ada yang satu-satunya perfect at least minimal minimal apa semaksimal-maksimal itu paling cuma ke non-buck doang yang ada di di websitenya microsoft misalnya kalau lu pakai Windows Windows OS kan ada tuh non-buck listnya atau download driver iblia main video ada kan non-buck nya nah itu kayak gitu paling minim disitu and the last number is uh i don't i can't i mean i cannot recommend to use a modified of Windows version even i mean even if you really know what are you doing i i mean uh it's literally uh i mean literally it can help you to avoid such headache trouble that cannot be solved by yours so i don't like to run i don't want to run everyone or i mean someone who would like to use uh the bluetooth or strip some stuff from windows but i mean uh take it uh if you want to do it please take it by your full responsibility i mean uh because if you if you know the building stuff is the building stuff have high risk you should know that is do your do with your own risk stuff ya jadi kalau orang ursifah mau pakai windows mode yauduh nggak papa gua nggak bakal ngelarang lu cuma kalau misalnya ada apa-apa masalah apa-apa please nggak usah claim aneh ini temen oh di gua pakai Windows Windows mode amat kok pakai harian nyatanya kalau yang pakai harian itu nggak semuanya stabil karena waktu itu gua sempet nemuin ada yang ngepost juga pakai Photoshop stabil tapi nyadanya gua bisa replicate itu isu sampai tiga kali ya bahkan gua dulu tulang ngati ISO nya tuh eh ron dia nggak mau jawab akhirnya dia nggak mau jawab dalam artian dia bingung juga mau jawabnya tapi gimana gitu bukan yang ngintar dia udah kayak gamatian dia bilang dia stabil lebih gua kan nggak stabil nah itu kan kontradiksi ya tapi kan karena gua ada buktinya ya gua kasih tuh kalau dikasih bukti terus marah menghilang dari lain kan nanti jadi agak curiga gitu oke that's it nah itu aja sih yang general yang mau gua bahas hari ini ya sebenernya sih eh there is there are more stuff that i want to discuss here in one video but i think this video is almost 41 minutes ya i think ya but that's not main problem at least i have fulfilled my wish i mean gua udah berusaha buat menjadikan momen ini terwujud ya tempatan buat konten di video youtube kali ini ya tapi nggak apa ya mungkin buat referensi aja buat yang penasaran yang owner gimana sih pakai PC nya kok kayaknya stop-stop aja atau emang gimana sih selainnya gitu ya itu aja sih sebenernya nggak jauh-jauh dari emang buat main PC aja cuma buat hobi-hobi doang gitu oke that's it jadi itu aja ya sekian dari gua ya video kali ini semoga bermanfaat buat yang emang mau sekedar iseng lupang dengerin doang suratan gua atau mau apa nggak apa-apa kalau emang mau komentar juga nggak apa-apa if you want to hear about my my talks about using PC or just watching this video like in calm condition oh it's okay no problem at least take your time tuh oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh